Oke kawan-kawan, kalau bambu ya kawan-kawan kelebihannya, kalau dia patah itu kawan-kawan, masih tahu kawan-kawan, beda dengan kayu ya, kalau kayu patah langsung jatuh kita kawan-kawan, gak ada ini, gak ada kasih tahu lagi ya, tapi kalau bambu dia akan patah, paling hujung pun paling kecil dia akan patah, berbunyi ya kawan-kawan, kerek, gak akan patah langsung ya kawan-kawan, gak akan putus, gak akan putus langsung ya bambu, dia tidak akan putus langsung, putus seperti kayu ya, makanya orang banyak menggunakan bambu sebagai alat untuk panjat memanjat ya, dia akan kasih tahu dulu, tak patah, baru dia sempat kita akan berlindung diri ya kawan-kawan, kalau bambu patah, dia gak akan putus ya, dia akan melipat dan gak akan putus, oke Halo sob, selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat garudaku ya, ini kita akan review ya, untuk pelajaran untuk kawan-kawan yang untuk membutuhkan tangga ya, tangga yang terbuat dari bambu ya, untuk kawan-kawan yang mengecat ya, juga untuk pengalaman ya apabila dalam konsep memakai kayu cerucuk atau kayu-kayu yang lain ya, untuk perancah atau untuk tangga itu mahal, gunakan bambu ya kawan-kawan, karena harganya tidak begitu mahal dan dalam review kali ini ya kawan-kawan, saya akan menjelaskan keuntungan memakai bambu ya, kenapa tukang cat memakai bambu oke, yang pertama-tama adalah karena harganya ya kawan-kawan tidak terlalu mahal ya, yang kedua itu adalah tidak ribet tidak ribet dan mudah pengerjaannya, pembuatan tangganya oke, yang pertama-tama ini saya mengerjakan tangga ya, untuk pengecatan di atas ya, untuk di atas ya, agak sedikit banyak kendala ya jadi kita memerlukan tangga yang dari bambu, daripada kita memerlukan perancah atau tangga-tangga yang dari kayu ya kawan-kawan itu sangat ribet ya pembuatannya dan memakan waktu, kita menggunakan tangga ini saja ya kawan-kawan nah ini tangga, untuk cara pengikatannya ya kawan-kawan, perlu diperhatikan disini adalah perlu pengikatan yang betul pada pengikatan bambu ya kawan-kawan karena ini bisa, kalau tidak betul, karena bisa mengakibatkan kesalahan kita dalam memanjat ya yang pertama adalah bambu itu licin ya kawan-kawan, diikat dengan kayu akan melorot yang kedua, akibat patah bisa terjadi penurunan pada tangga atau bergesernya pada ikatan tersebut kalau kita tidak hati-hati, tidak sesuai dengan caranya ya kawan-kawan untuk cara yang pertama-tama ya kawan-kawan, ini menggunakan tali ya kawan-kawan, tidak menggunakan paku jangan menggunakan paku pada bambu ya kawan-kawan, karena bambu itu mudah pecah dan kekuatan paku itu tidak kuat ya kawan-kawan, karena dia akan melorot ya kawan-kawan kita menggunakan tali ya kawan-kawan, disini sudah saya ikat sebelahnya kawan-kawan akan saya tunjukkan cara pengikatannya ya kawan-kawan, disini pertama-tama ya kawan-kawan ini adalah dengan cara seperti ini ya kawan-kawan ini ya kawan-kawan, maaf-maaf, agak sedikit susah ya ini dimasukkan seperti ini ya kawan-kawan, ya dimasukkan seperti ini terus disini kan, diikat sepres-presnya, sekencang-kencang ya kawan-kawan nah nanti saya akan kasih tahu apa fungsinya ya kawan-kawan yang kedua, sudah itu naikkan kayu ya kawan-kawan atau bambunya seperti ini ya kawan-kawan nah, fungsi adalah pengikatan pertama ini untuk kawan-kawan ya yang seperti ini ya kawan-kawan, ini agar mencegah dia melorot kawan-kawan nah, seperti ini kawan-kawan, nih dia tidak akan melorot ya kawan-kawan, bila seperti ini ya kawan-kawan yang kedua adalah supaya dia mempunyai kekuatan ya kawan-kawan kalau diikat seperti biasa ya kawan-kawan, dia tidak mempunyai kekuatan dan yang kedua adalah, ini ya kawan-kawan ini, sudah itu, sudah maksimal penarikannya atau kekencangannya, kita ikat seperti ini ya kawan-kawan ini, seperti ini dan seperti ini ya kawan-kawan, maaf ya seperti ini ya kawan-kawan, nah ini, ini harus benar-benar kuat ya kawan-kawan nah seperti ini, ini dibalikkan seperti ini ya kawan-kawan nah, seperti ini kawan-kawan nah, seperti ini kawan-kawan nah, kebaliknya kawan-kawan nah, seperti itu kawan-kawan sudah itu berapa kali kita ikat seperti ini ya ini harus digembar dulu ya kawan-kawan, supaya maksimal ya nah, seperti itu kita seperti ini ya, baru yang namanya pengikatan penarikan pada ini kawan-kawan, nah disini disini, ya masukkan kawan-kawan seperti ini ya masukkan di selanya agar lebih nge-press ya kawan-kawan seperti ini ya, ini ini ah seperti ini ya kawan-kawan ah, seperti ini ya kawan-kawan seperti ini, dan sebetulnya kita lihat lagi seperti ini seperti ini ya, agak sedikit susah ya ah, berlawanan seperti ini ya kawan-kawan nah, sudah berlawanan seperti ini ya kawan-kawan di ujungnya langsung kita silangkan saja untuk menambah kekuatannya dan pengikatannya bisa disini ya teman-teman ini pengikatannya harus ikat mati ya teman-teman jadi jangan sampai terjadi pelepasan pada saat pengikatan mudah harus diikat seperti ini ya teman-teman agak sedikit kameranya karena sambil megang kamera ya teman-teman oke kawan-kawan ini sudah ikat nah dia tidak akan ditekan pun tidak akan ngurut kawan-kawan dia tidak akan ngurut ini tidak akan ngurut sekarang sudah seperti ini ya kawan-kawan dia akan ngepres dilarang menggunakan ikatan bambu ya ikat disini atau lintang disini ya karena itu untuk pertama-tama kalau yang kedua tidak apa-apa yang pertama-tama harus sesuai ini ya kawan-kawan bisa juga disini atau juga disini tapi tidak boleh mengikat langsung kesini ya kawan-kawan ya lintang seperti angka X ya karena itu berpengaruh kepada kekuatannya ya karena takutnya itu bisa melorot ketika kita manjat terkejut dan bisa berakibat total jadi ini biarkan dia melorot tekan ya kan karena sudah ada penahan ya disini kali ya maksimal dia melorot baru kita menggunakan tangga tersebut ya kawan-kawan agar tidak terjadi sesuatu ya karena kita memanjat kadang-kadang ada seseorang itu yang seperti penyakit jantungan ya suka terkejut ya dan disini dia terkejut ya kan tekan ah itu bahaya kawan-kawan disini terkejut biarkan dia tekan sekuat-kuat habis baru kita menggunakannya oke ya kawan-kawan itu cara mengikat ya bambu ya kawan-kawan untuk dipelajari dan dipahami dan maksimal penyikatan tali bambu ya kawan-kawan menggunakan tali itu harus banyak juga kawan-kawan ya karena untuk takut ada kekuatan dari tali tersebut tidak maksimal dan kita harus menggunakan kemaksimalan untuk menjaga keselamatan oke selamat jumpa ya kawan-kawan sampai berjumpa ya ke video saya berikutnya yang menonton ini semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dimanapun kawan berada apabila mengalami kesakitan mudah-mudahan cepat sumbuh ya kawan-kawan dimurahkan rezekinya ya kawan-kawan yang terima kasih untuk telah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax